Selamat pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepoan Budi Raharjo Kita mulai dengan ngopi dulu Bismillahirrahmanirrahim Sedap kopinya Kopinya banyak ya Kopi dari Java Halu Coffee Dari Gunung Halu, Terhan Kalau kita perhatikan ya Banyak orang-orang yang berbicara tentang UMKM Sedikit-sedikit UMKM gitu Mari kita berdayakan UMKM Mari kita berdayakan UMKM Ada berapa inisiatif tentang UMKM dan seterusnya Saya kadang-kadang bingung ya Kritik saya terhadap hal-hal semacam ini adalah gini Kadang kita merasa bahwa orang lain itu punya problem Dan kita punya solusinya Padahal belum tentu juga Kita bicara UMKM, kita merasa bahwa kita bukan UMKM Wah, kami dari Kalau dari pemerintahan, dari dinas apa Atau dari bank apa Mari kita Makin pertingkat kaum UMKM Dan seterusnya Saya dulu ngaramin gitu juga Saya mencoba membantu UMKM Dengan digitalisasi ya Misalnya membuatkan website segala macam Ternyata mereka nggak butuh website Sama juga Pendanaan juga belum tentu Menbutuhkan pendanaan Jadi harus dicek dulu UMKM-nya jenisnya apa Terus ini yang dibutuhkan apa Karena Ini ya UMKM nggak bisa global segala macam Ini namanya juga UMKM Itu kalau kita Us and them gitu ya Kalau saya sebagai UMKM UMKM itu kan definisinya itu Luas UMKM tergantung ya definisinya apa Ada yang mengatakan bahwa UMKM Ini definisinya berubah-ubah sih Perusahaan yang atau usaha yang Revenuenya satu tahun Dibahang 4,5 miliar UMKM Kalau gitu banyak yang disebut UMKM Startup juga UMKM Karena revenue-nya belum sampai 4 miliar Meskipun kalau diitung-itung Pura-puranya ya Asetnya di atas itu Toko musik digital Saya misalnya gitu Saya itu ngamen di pinggir jalan gitu ya Buat stand Ayo siapa yang punya musik Upload ke toko musik digital saya gitu ya Di pinggir jalan Sebelah saya itu jualan mainan anak-anak Sebelahnya lagi Saya lupa ya Jualan minuman gitu ya Dan tentu saja Digerebek Satpol PP Ditetipkan sama Satpol PP Ada tukang palaknya juga Yang lain lagi ya Ada tukang spreman minta palak Dia minta-minta yang lain Sampai ke stand kami bingung Ini di palak apa Biarpun ya Biarpun kami menggunakan teknologi Teknologinya online Streaming Di download dan lain sebagainya Tetap UMKM Tetap di pinggir jalan juga UMKM Jadi balik-balik Eh Jangan suka klaim-klaim sembarangan UMKM UMKM punya masalah Iya jenis punya masalah Tapi Apakah itu masalah kita Kalau itu bukan masalah kita Jangan coba-coba Mengusulkan Solusi Contoh Kemacetan ya Kemacetan di Jakarta Masalah gak? Masalah Banjir di Jakarta masalah gak? Masalah Tapi saya sebagai orang Bandung Ya kalau saya mengusulkan Solusi segala macam Pasti Tujuannya agak dipertanyakan ya Lebay aja gitu ya Oh permasalahan Banjir di Jakarta Ya Pak Budi ngomong doang Gitu kan Cape aja gitu Kalau saya orang Jakarta Baru ada Ada bobotnya Ada weightnya Oh iya Dia orang yang terkena dengan itu Maka dia akan cari solusi Dan seterusnya gitu ya Kalau saya UMKM saya akan mencari solusi Untuk UMKM Karena saya UMKM Tapi jangan-jangan dari luar Hal yang sama juga Dengan ketika orang berbicara Kenapa di Indonesia Industrialisasi ya Di Indonesia itu Tidak ada yang mengembangkan teknologi Wah kita patentnya sedikit Itu yang di sisi industrinya ya Kemudian ada juga Perguruan tinggi Papernya sedikit Penelitiannya sedikit Itu yang ngomong ya Pasti bukan peneliti dari kampus ya Bukan juga industriawan juga ya Yang mengembangkan teknologi sendiri Dikiranya gampang gitu ya Membuat penelitian Cari SDM-nya gimana ya Kan Indonesia melimpah SDM-nya pintar-pintar Betul Tapi SDM yang Indonesia melimpah Yang hebat-hebat ini tadi Mau digaji berapa 300 perak Berapa coba gajinya mereka Untuk hidup sebagai peneliti yang layak Nggak usah mewah Mereka memang juga tidak Pengi pandai peneliti ini ya Mereka memang lifestyle-nya beda ya Tidak berharap Wah menjadi naik Porsche Atau Lamborghini Nggak juga gitu ya Tapi hidup normal lah ya Punya Nggak pusing mikirin kontrakan Bisa nyekolahin anak gitu Sekali-sekali jalan-jalan Traveling ya Gitu aja sih sebetulnya ya Susah SDM Menghidupi SDM-SDM peneliti itu Kemudian peneliti kan membutuhkan Sumber daya ya Resources Misalnya kalau di bidang Ini ya teknologi Orang lagi rame tentang AI Emangnya GPU Yang digunakan untuk learning Untuk training Datasetnya itu Emangnya murah GPU itu mahal Orang-orang bicara tentang chat GPT Wah saya nggak tahu berapa Itu equivalenya berapa GPU Yang dipakai di PC kita ya Mungkin adalah 10 ribu kali ya Lebih bahkan ya Nvidia yang kelas apa itu ya Saya nggak tahu nih Kelasnya kelas apa ya Harganya berapa gitu Ya sedikitnya Saya waktu itu ditawarin ya Komputer untuk saya Untuk saya sendiri Untuk melakukan training Satu setengah miliar Nggak punya dong duitnya Mengambil data set Data set ya Data set Data set plat nomor mobil Dan kami tuh Tempat saya tuh Kami mengembangkan teknologi Untuk mengenali License plate plat nomor mobil Hebat udah bagus lah Dan nanti kalau butuh ya Kontak-kontak saya gitu ya Itu ngumpulin data setnya gimana Saya mau training Plat nomor mobil Seingat saya Tiga bulan full Mot training Jadi kerjaan saya tiap hari Mot training plat nomor mobil Kemudian saya mintakan Anak-anak ya Ada tim Untuk Memkotak-kotakkan ya Data set itu Saya nggak tahu Udah ngabisin berapa ya Kalau diduitkan Mungkin kerjaan kami itu Yang kayak gitu tuh ya Hitungan saya Hitungan kasar ya Antara 75 sampai 100 juta Hanya untuk itu aja gitu Hanya untuk data set Belum untuk trainingnya Training Ini bukan untuk yang License plate ya Untuk yang lain-lain juga Saya tuh Tim kami itu Pernah mendapat bantuan Dari Amazon AWS nya ya 10.000 US kali ya Habis 10.000 US Berarti 100 juta Udah habis ya Lewat Dan lewat lagi Dengan kata lain Ini kami perusahaan kecil ya Perusahaan riset kecil Perusahaan riset kecil Belasan orangnya Udah menghabisin berapa Mungkin saya udah menghabiskan Sekitar 5, 6, 7 miliar ya Bayangkan gitu Itu grup kecil Ya Kalau peneliti yang banyak Habisin berapa Membutuhkan biasanya Dan yang namanya penelitian itu Tidak selalu harus berhasil ya Tidak selalu harus berhasil Penelitian kan Selalu nabrak-nabrak dulu Untuk mungkin Satu hasil penelitian Dibutuhkan 100 kali percobaan 100 kali attempt 100 kali proposal penelitian Emangnya Unix tuh Unix tuh kan gara-gara juga Penelitian yang gagal ya Multics ya penelitiannya Di AT&T Bell Labs dulu Gagal Terus kemudian orang-orang ini Iseng-iseng malah main-main Buat yang namanya Unix Unix itu adalah spin-off Dari penelitian yang gagal Sebetulnya kan Emangnya juga menulis paper patent Gampang Enggak gampang Masukin patent tuh Enggak murah Enggak juga Jadi Saya juga pernah minta Coba ya Pernah mencoba Minta bantuan patent Saya lupa Akhir itu berapa ya Ah lupa lagi ya 5 juta atau 15 juta ya Saya lupa gitu ya Enggak ada yang mendanai juga Kalau cuma patent keren-kerenan Sih bisa aja ya Pak Budi punya patent ya Tapi kalau patent itu bagusnya Kalau patent yang dimanfaatkan Ada yang membuat royalty Patent itu Patent ya Dan juga paper sama Itu adalah bagian dari invention Ya menemukan sesuatu yang baru Invention tuh tidak selalu menjadi duit Mungkin dari seribu patent atau apa Invention Satu yang jadi duit Nah itu lagi-lagi ya Jadi kalau orang yang bilang Penelitian di Indonesia teknologi Eh sebentar dulu mas Mbak Pak Bu Gampang Gampang ya Penelitian kayak gitu gak gampang Hal yang sama juga ya Dari invention tadi Kalau kita buat menjadi inovasi Menjadi produk Layanan yang baru ya Jadi kalau patent-paten ya tadi Paper-paper sama ya Outputnya sama Kalau kampus Menghasilkan tulisan Jadinya paper Kalau perusahaan Menjadikan tulisan juga Jadinya patent Ya sama itu Dua-duanya itu Intellectual property yang sama ya Levelnya sama Dan keduanya juga itu nih Penemuan yang baru ya Berarti invention Invention belum tentu jadi duit Nah yang jadi duit itu nanti inovasi Invention-invention itu Misalnya kalau kita bicara tentang Oh ini handphone lah handphone ya Handphone-nya iPhone Si Apple Apple itu kan bukan hanya Yang dia lakukan menggunakan iPhone ya Itu kan mengumpulkan beberapa patent-paten tadi ya Penelitian-penelitian dijadikan sebuah produk Jadikan sebuah inovasi Bagaimana kita Menelepon dengan menggunakan Wireless Menggunakan device ya Itu kan juga Mobile phone itu kan juga ada Ada pergerakan yang dulu yang gede Sampai yang Yang kayak batu bata ya Sampai akhirnya menjadi Kecil sekarang Kalau balik lagi ya Balik lagi Nah sama juga Pendidikan di Indonesia Kita rankingnya rendah Pasti ngomong gitu bukan pendidik Bukan dosen Bukan guru Kalau dosen dan guru Pasti ngerasakan Susahnya Jadi Memang yang viral Yang banyak di itu adalah Orang-orang yang Berikan kritik Berikan kritik itu apa? Mengkritik atau mengkritik? Mengkritik Mengkritik Harusnya kan Hilang ya Aturan bahasa yang misalnya gimana sih? Mengkritik atau mengkritik ya Itu pasti orang-orang yang Tidak melakukan situ Sama juga dengan melihat Indonesia gagal segala macam Indonesia gini Indonesia harus gini Ini pasti bukan orang Indonesia Orang-orang yang mengkritik Indonesia Atau orang Indonesia yang ada di luar negeri Dia tidak ada di Indonesia Jadi bahwa Indonesia harusnya begini-begini Ya lu ada di luar negeri Kalau lu ada di Indonesia Lain ceritanya om Tidak semudah itu ya Saya masih ada di Indonesia Saya masih bertahan di Indonesia Bukan hanya bertahan Saya senang di Indonesia Saya akan tetap di Indonesia Saya akan membangun Indonesia Ini tidak perlu lebar Saya tidak perlu lo Wah saya akan membangun Indonesia Enggak gitu Tapi saya harus katakan Bahasa ada di Indonesia Ini membangun Indonesia Tidak hanya ngomong Hanya ngomong Cari viral Ngetop Saya memang gak perlu ngetop Dan saya udah ngetop Soalnya Enggak saya gak cari ketenaran Saya cari solusi Maka saya ikut meneliti Paten ya Yang saya belum buat dulu Saya punya Nyaris punya paten di Kanada ya Tapi nyaris ya Karena penelitian saya dulu ya Tentang itu ya Bandwidth reservation ya Indonesia ini juga Ya kalau bagian dari tim Membuat paten ya bagian dari tim Tapi penelitinya bukan Budi Rahjo Tapi bagian dari tim Bagian dari manajemen ya Itu ya satu saat lah Waktu itu saya juga Mempatankan sebuah software Tapi di Indonesia Gak ada software patent Algoritmanya ya Dengan mahasiswa saya Sampai ke waktu itu Kami tidak publish paper Karena itu tadi ya Harus kita patentkan dulu Kalau udah patent pending Nanti baru kita publish paper Akhirnya setelah setahun berjuang Ternyata di Indonesia Tidak ada software patent Tidak ada Dan memang bagusnya Memang tidak ada software patent Seharusnya punya Anyway Itu ya Jadi Marilah berkarya Kalau Anda mau lihat Paper paper saya Atau karya saya itu Karya tulisnya Dilihat aja google scholar saya Tapi yang hebatnya apa Mahasiswa sayanya Penelitinya Bukan sayanya Gitu ya Saya ngopi dulu Selamat pagi Udah kepanjangan ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya